Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam boys Channelnya para bola dan gadget Oke disini saya Rio Tamtama Disini saya akan menerview proses Tepox Nagoya Tipe NGY801 DVB Nah mungkin kita jarang mendengar ya Merk Nagoya ini apa ya Tetapi sebenarnya merk Nagoya ini Sudah merk lama Disini dia sudah berjualan elektronik Berjualan elektronik Seperti kipas Kipas angin ya Terus televisi tabung Terus ada DVD Terus ada Barang-barang elektronik lainnya Disini Nagoya ini Mirip seperti kalau kita Pernah tahu merk-merk lokal Kayak Vitron Kalau pernah denger Barang-merk Miyaku Dan lain-lain itu Mirip seperti itu Nah Disini Nagoya Tahun ini terjun ke Perjualan setobox Yaitu berjualan setobox Karena nabeng lagi hot ya Lagi hot Jadi Dia ikut berjualan Setobox Nah Disini langsung aja kita Coba Review langsung Pertama kita cek bagian depan ya Bagian depan Setobox ini ada tulisan besar Ini logo besar NGY Logo Nagoya ya Jadi NGY Terus ada logo SEWS Yaitu Erling Welding System Terus disini ada tulisan Di bawah ini ada Nagoya Company Terus ada website www.ngy.co.id Terus ada logo Instagram Nagoya.id Nah Kalau Di website ini Waktu Kami cek ya Di www.ngy.co.id Itu Ternyata websitenya masih maintenance Jadi Nggak ada tampilan apa-apa Di tampilan depan Disitu ada PVR HDTV Sama Full HD 1080p Nah Di bagian Samping Kiri dan kanan Itu sama Ada tulisan DVB-T2 Ada Youtube HDMI PVR Sama media player USB media player Nah Di bagian samping Belakang ini Ada tulisan Diproduksi Oleh PT Mukti Satria Jaya Surabaya Indonesia Tapi Apakah Memang diproduksi Sudari 0 dari Surabaya Atau Perakitannya Surabaya Saya kurang tahu Tapi disini Tertulis PT Mukti Satria Jaya Surabaya Indonesia Nah Di bagian belakang Ini bawah Itu Ada tulisan Jelas NGY Sama tipenya Jadi di depan Tipe STB Ternyata STB Di bagian Belakang ini NGY 801 DVB Terus ada Tulisan fitur Fitur produk Apa saja Terus spesifikasi teknisnya Dan tulisan S&I Logo S&I Nah Logo S&I ini Sudah saya Sudah kami konfirmasi ya Di Customer Service Nagoya Kita tanyakan Apakah benar Nagoya ini sudah S&I Jawabannya Iya Benar Tetapi Waktu kita cek Di Di Webcom Info Nama Nagoya Setabox Nagoya Belum ada Tetapi Pihak Nagoya sudah Menyatakan bahwa Ini sudah resmi S&I Disini juga agak bingung sebenarnya Efinix Setahu saya Efinix itu Di Webcom Info sudah ada S&I Cuma Infonya Efinix itu Surat S&I nya belum keluar Jadi di Webcom Info Katanya sudah bersertifikat Resmi Tetapi Secara jujur Surat S&I nya belum keluar Hingga detik Video ini dibuat Seperti itu Jadi Webcom Info ini Juga belum Bisa jadi patokan Bahwa ini Yang tampil disitu S&I atau belum Disini kami beli di Marketplace Nagoya ini sama USB YV Nagoya ini Ini Kalau bawaan Pabrik Dosenya itu Cuma Tanpa USB USB Jadi Kalau kita Beli di marketplace Ada bundling Sama USB Kami disini Mencoba beli USB YV nya Yaitu merk Nagoya Ini Coba langsung kita buka aja Kelengkapan paketnya Kelengkapan paketnya Dosenya disini Kita cuma dapat Set of box Kabel RCA Baterai Lalu Kartu garansi Sama Manual Manual book Sama kartu garansi Ini jadi satu Nah Disini Kita dapat USB YV ini Di bundling Paket bundling USB YV USB YV nya ini Bentuknya lebih panjang Dibanding USB YV Merk lain Seperti Evinic Atau Metric Kalau kita lihat Remote nya Yang didapat Juga remote Remote Seperti set of box Pada umumnya Yang sekarang ini Ada di pasaran Yaitu kotak Ya seperti yang Sudah-sudah kita review Remote jenis ini Gimana kualitasnya Nagoya sendiri Gak ada bundling HDMI Cuma adanya Set of box Sama USB YV Jadi gak dapat Kabel HDMI Sebelum kita Masuk ke Fitur-fitur Disini Nagoya ini Saya coba Bandingkan langsung Evinix H1 Besi Yang Quoxin Bukan yang H1 SE Dan Metric Apple HD Merah atau HD Red Nah Kalau kita bandingkan Dari kedegang merk ini Ketiga-tiganya Berbeda Yaitu Desain panelnya Berbeda Bentuk tombolnya Terus Posisi tombolnya Itu Berbeda Yang jadi kesamaan Itu Tombolnya lengkap Jadi Ada Tombol power Tombol menu Tombol ok Tombol volume up Volume down Channel up Channel down Itu ada semua Lengkap Dan ada USB port Di bagian depan Jadi ini Kesamaan dari Tiga merk ini Sama-sama lengkap Gak ada Apa Kekurangan dari Tombol panelnya Di bagian belakang ini Ada Perbedaan juga Perbedaan dari Ketiga merk ini Pertama di Nagoya ini Ada Yang menarik Yaitu ada 6 port RCA Jadi 6 port RCA ini Fungsinya untuk Dua Kabel RCA Secara bersamaan Jadi kalau Setup box Nagoya ini Dikonekkan ke Tiga TV secara langsung Itu bisa Jadi satu pakai kabel HDMI Dua pakai kabel RCA Perbedaan dari Ketiga merk ini Ada di Port audio Koaksial Di Nagoya tidak ada Port audio koaksial Seperti di Metric Apple Dan Nagoya ini juga Tidak ada Saklar switch on off Di bagian belakang Atau Port adapter DC Di bagian belakang Seperti Merk Afinic Jadi Nagoya ini Dari Kabel Setup box Langsung ke Stacker PLN Yang di Stop kontak Rumah-rumah Jadi tidak ada Tidak pakai adapter external Nah kesamaan dari Ketiga merk Ini Ada di Port antena input RF out Itu ada Sama HDMI input Sama USB Input juga Jadi Disini USB nya ada dua Di depan Dan di bagian Belakang Jadi Ketiga Hal ini Yang menjadi Kesamaan dari Ketiga set up box Ini ya Nah setelah Kita tahu bahwa Tampilan luarnya Seperti apa Oh iya Satu lagi ini Dimensinya ya Kalau secara dimensi Ini bisa dicek Ya bisa Dicek sendiri Ini dimensinya Seperti apa Yang paling kecil Jelas Evinik Kalau Nagoya Sama metric Ini ukurannya Hampir sama Ya Secara casing Itu sama-sama Dari besi Jadi Disini Casing nya masih Pakai besi Ya Menurut saya ini Lumayan Dari Banding pakai Plastik Coba kita Bongkar Di bagian dalam ya Satu lagi pertanyaan yang Biasanya sering Ditanyakan oleh Pembeli Yaitu Adalah Di Indikator LED on off Kalau Kita cek Ini Nagoya ini Ada indikator Standby Yaitu power on off Yaitu warna merah Jadi kalau Kita tekan Off Atau tekan tombol power Di panel Atau di remote Dia akan Berwarna merah Indikatornya Jadi kalau Kita offkan Dia berwarna merah Jadi Disini Posisinya Listernya masih menyala Tapi Posisinya standby Siap digunakan Jadi ini Ada indikator warna merah Terus Waktu kita buka Kita buka Casing dari Nagoya ini Ternyata Ini mirip Dengan Metric Apple Silver Yang pernah kita Review Yaitu Board nya itu Jadi satu semua Mulai dari panel Dari PSU Dan mainboard Ini jadi satu Satu PCB Nah ini Menurut saya Kekurangan juga Sebenarnya Jadi Jadi kesatuan Board dari PSU Sama mainboard Sama panel Jadi satu Ini kekurangan Karena kalau ada kerusakan Kita gak bisa mengganti Per part itu Tetapi Kita langsung ganti Atau Mengganti Komponen-komponen Yang rusak Itu agak menyelitkan Nah kalau kita cek Chipset dari Nagoya ini Ini pakai Guoxin GX6701 Ini sudah umum Dipakai Seperti di Metric Apple Dan Efinix H1 Nah Setelah kita tahu Dalamannya ya Dalamannya dari Nagoya ini Apakah Disini kan ada kesamaan Dari Nagoya ini Dengan Metric Apple Silver Dan Ada kesamaan juga Dari sisi Seperti Metric Apple Red Dan Efinix H1 lah Apakah dari kesamaan-samaan ini Apakah ada yang sama Secara dalamannya ya Dari fitur-fiturnya itu Apakah ada yang sama Dengan Merk lain itu Kita coba langsung cek ya Pertama kali kita nyalakan Pasti ada Logo NGY Ini boot logonya Nagoya ya Terus Diminta scan pertama kali Untuk channel pertama Tampilan awal Scan ini Mirip dengan Metric Apple Dan Efinix Nah Waktu kita Scan otomatis Sampai selesai Membutuhkan waktu 3 menitan Menurut saya Ya agak lama sedikit Tidak secepat Banus Cabe Rawit Atau Metric Apple HD Merah Nah Secara kualitas tuner Menurut saya Ini kurang peka Karena cuma Dapat 22 channel Yang Terscan Di Surabaya Padahal di Surabaya Ada 26 channel Jadi kalau kita Scan Di tempat yang sama Pake antena yang sama Pake Ervinix Dan Metric Itu dapat 26 channel Cuma Di Nagoya ada Di 22 channel Saja yang tertangkap Lalu kita cek Sistem informasi Software nya Disini Kita cek Versinya LIB nya V1 Titik 9 Titik 8 Terus versi perangkat Dapatkan Kerasnya Bertuliskan GEMINI MXL608V1 Nah Ini Build date nya Di 2021 Bulan 9 Tanggal 5 Ini Termasuk Software yang terbaru Jadi Menurut saya Ini bisa YouTube nya bisa Bekerja dengan normal Tanpa perlu upgrade lagi terus Huawei infonya disini 4 MB flash 64 GD RAM jadi chipsetnya pakai 4 MB bukan 8 MB lanjut kita cek fitur internet jadi sebelum kita cek fitur internet kita cek sistem upgrade nya ya kita cek upgrade cuma ada USB upgrade nggak ada upgrade online nggak ada upgrade-upgrade hanya USB upgrade aja terus kita tes USB 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 disini bisa 2 versi yaitu chipset Railing atau chipset MT MediaTek jadi Shadowbox ini support 2 chipset yang bisa terdeteksi setelah itu kita cek USB Tethering ternyata belum support USB Tethering atau USB network kalau mau nggak mau kita jalurnya hanya cuma USB Wifi saja ya jadi Shadowbox Nagoya ini tidak support USB network terus setelah kita cek fitur internet lanjut ke fitur aplikasinya apa saja disini ada YouTube kita coba cek YouTube nya berjalan dengan baik berjalan dengan baik kita coba cek search kita search TomTom Boys juga normal berjalan normal nah selain YouTube disini ada fitur IPTV terus cuaca reader miguku stalker dan ekstrim disini nggak ada YouTube Kids nah waktu kita coba stalker dan ekstrim dia tidak bisa digunakan ya dia minta input username sama password tapi kalau kita pakai miguku dia dapat bekerja dengan normal namun tidak semua layanan bisa dinikmati hanya beberapa saja karena dibatasi ya nah ini fitur-fitur internetnya lumayan lengkap menurut saya terus kita beralih ke fitur mirroring apakah bisa Nagoya ini menampilkan konten dari handspon nah kita coba fitur Apple Cash sama Mi Cash kita coba di Shadowbox Nagoya ternyata tidak tidak berjalan dengan baik jadi tidak support jadi waktu kita buka Apple Cash dan Mi Cash tidak terdeteksi di aplikasi tersebut ya jadi disini Nagoya tidak support fitur Apple Cash sama Mi Cash cukup disayangkan padahal dengan merk lain dengan versi yang mirip itu support fitur Apple Cash dan Mi Cash terus selanjutnya kita cek fitur multimedia nya seperti biasa kita coba dengan hard disk 2TB kita coba footer film MP4 dengan ukuran 1,2GB dengan text SRT dia bisa memutar dengan normal tidak ada masalah jadi Shadowbox ini support hard disk 2TB terus kita coba fitur PVR dan time shift juga tidak ada masalah ini fitur standar ya yang ada di Shadowbox masa kini tidak ada masalah normal terus fitur lain seperti IPG edit channel dan lainnya juga normal yang seperti yang kita jelasin sebelum-sebelumnya bahwa IPG ini hanya sekarang ya kalau di Surabaya hanya ada di channel TransTV Trans7 sama KompasTV sama CNN CNBC juga ada nah disini cuma ada di trans saja yang bisa IPG yang lainnya belum belum ada IPG nya Nah terus satu lagi Shadowbox ini tidak bisa mengubah tampilan menu UI dari Shadowbox ini ya jadi UI nya tidak bisa dibubah seperti Metric Apple Merah atau Efinix H1 Nah setelah kita tahu fitur-fiturnya ya apa saja yang sudah kita bahas barusan disini bisa saya simpulkan kekurangan dan kelebihan dari Shadowbox Nagoya ini pertama yaitu kalau dari segi fisik pertama tidak adanya takar on off di bagian belakang fitur ini menurut saya krusial karena bisa mematikan aliran listrik dari PLN ke Shadowbox ini jadi kalau tidak dipakai bisa diputus tanpa mencabut stacker jadi disini tidak ada fitur tersebut kedua tidak ada port audio koaksial jadi seperti Metric Apple atau Efinix itu ada port audio koaksial disitu fungsinya dihubungkan ke speaker lagi atau sistem amplifier lainnya ya nah disini Nagoya ini tidak ada fitur audio koaksialnya terus kedua secara board PCB dia mirip dengan metrik Apple Silver yaitu jadi satu semua ini jadi kelemahan karena kalau ada kerusakan mau nggak mau harus mencari komponen mana yang rusak akhirnya diganti dengan komponen yang baru kalau di kasus di dunia parabola atau Shadowbox kalau ada kerusakan itu lebih enak kalau kita mengganti atau membeli part demi part makanya PSU nya yang rusak kalau dia PSU nya terpisah kita ganti dengan PSU yang lain yang dijual di pasaran Nagoya ini main bot nya jadi satu jadi nggak bisa seperti itu jadi ini menurut saya jadi kekurangan tersendiri terus masalah remote ini juga sudah sering kita bahas ya jadi bahwa remote nya itu menurut saya kualitasnya masih buruk jadi keras remote nya keras boot quality nya buruk nah ini banyak dipapai di pasaran saat ini kalau bisa ya pakai remote yang lebih bagus lah yang lebih empuk dan lebih bagus build quality nya terus secara tuner tunernya tidak peka cuma dapat 22 channel tidak seperti Patrick Apple atau Afinix yang lengkap di Surabaya dapat 20 channel tapi di Nagoya ini cuma 22 channel sangat disayangkan Nagoya tunernya tidak cukup peka terus Nagoya ini tidak support USB network atau USB USB Tethering jadi kalau HP kita bisa USB Tethering itu enak jadi gak perlu beli USB YV tapi bisa pakai kabel micro dari HP ke setup box tapi Nagoya ini tidak support USB Tethering itu terus satu lagi kekurangannya dia tidak bisa fitur Apple Cash atau Mi Cash ini cukup disayangkan jadi setup box ini tidak bisa menampilkan konten dari handphone kita terus yang terakhir kekurangannya dia tidak ada fitur YouTube Kids nah YouTube Kids di sini tidak ada diganti dengan fitur yang lain ya di sini tidak ada YouTube Kids nya di Nagoya ini tetapi Nagoya ini juga memiliki kelebihan-kelebihan pertama kelebihannya dia sudah support EWS dan SNI jadi tidak resmi SNI dia sudah benar-benar SNI ya dia sudah di kita konfirmasi memang dia benar sudah SNI jadi memang resmi jadi bukan abal-abal ini maksudnya terus yang kedua packaging nya terbuat dari besi build quality nya kalau besi menurut saya bagus packaging nya ini terbuat dari besi bukan dari plastik jadi kalau besi itu lumayan elegan jadi tidak terkesan murah terus kelebihan lainnya adalah di tombol indikator LED kalau standby jadi dia ada warna merah nyala itu kalau standby ada indikator lampa LED tersebut ini satu keunggulan jadi tidak semua setup box itu punya fitur ini contohnya metric apple silver tidak ada fitur ini ya terus tombol panel nya juga lengkap tidak ada yang dikurangi karena kita tahu juga ada beberapa setup box yang tombol nya cuma ada tiga aja nah ini lengkap ada tujuh tombol yang di depan panel nya jadi kalau ada harimut rusak kita tidak usah bingung karena di tombol panel sudah lumayan lengkap klip renduk nya ada di port USB ada dua jadi di depan belakang jadi ini satu kelebihan juga karena juga banyak setup box yang USB nya cuma satu di bagian depan nah ini ada di depan dan belakang port USB nya ini satu kelebihan jadi kita tidak perlu lepot kalau mau pakai internet sama multimedia melalui USB jadi tidak perlu ganti ini ya colok colok cabut colok cabut USB port nya disini ada dua jadi tidak perlu lepot terus yang kelebihan berikutnya ada di fitur internet meskipun tidak ada YouTube tapi disini digantikan dengan fitur migogo yang disitu IPTV yang lumayan lengkap migogo ini kontennya banyak dari Rusia ya terus ada stalker sama extreme yang mana yang belum bisa kita gunakan juga terus kelebihan belakangnya setelah waktu ini mendukung multimedia bisa membaca harddisk 2 terabyte jadi tidak semua harddisk itu support harddisk 2 terabyte ya jadi dia support apa multimedia muter film SRT dengan bantuan harddisk 2 terabyte bisa dipaca terus kelebihan yang paling penting itu di alamat server center nya lengkap disini Nagoya ada 4 kota di server center pertama di Jawa Timur terus di Sulawesi Jakarta sama Kalimantan dan dia sudah lengkap ada 4 kota besar sudah ada server center nya jadi tidak perlu bingung kalau ada kerusakan di catapoks Nagoya ini jadi tidak seperti merk lainnya yang disitu itu garansi nya abal-abal jadi tidak jelas alamat server center nya dimana tapi disini di Nagoya ini lengkap alamat server dan ketentuan garansi nya apa saja itu menjadi kelebihan Nagoya menurut saya yang paling penting disitu nah disini sekian mungkin yang bisa kita bahas ya dari review setup box Nagoya mungkin sedikit membantu dalam hal referensi untuk membeli setup box karena kita tahu merk setup box sekarang sudah sangat banyak jangan membuat bingung nah dengan mungkin video ini dapat membantu memilah kelebihan-kelebihan masing-masing setup box mungkin kalau masih ada teman-teman ada yang bingung masih yang ada ditanyakan bisa langsung ke kolom komentar kita bisa bantu jawab sebisa mungkin ya nah mungkin video dari kami sebelum kami tutup kalau ada kritik dan saran bisa langsung ke kolom komentar dan kalau mungkin suka dengan video ini bisa klik like di video ini atau jika tidak bisa bisa klik dislike di video kali ini ya sekian dari saya Rio saya tutup video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh